Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remala. Pemirsa Liga 1 Indonesia akan digelar pada 10 Maret 2018. Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrowi meminta PSSI konsisten soal jadwal kick-off Liga 1 2018. Meski pemerintah tidak bisa melakukan intervensi, animum masyarakat sangat tinggi menunggu kepastian jadwal kick-off Kastaliga teratas di Indonesia tersebut. Ya, saya ingatkan oleh pelatih PSM, pemerintah tidak boleh ikut campur karena tanggung di band. Dan tentu itu peringatan yang bagus. Tetapi bagaimana animum publik itu tentu harus menjadi perhatian pemerintah. Bahwa Liga 1 harus kick-off sebuah jadwal. Saya masih menunggu laporan yang lebih lanjut, kira-kira tanggal berapa. Karena kemarin kesepakatan saya dengan PSSI, tanggal kick-off harus tidak dilaporkan. Yang kedua, regulasi tidak lagi berubah di tengah jalan. Yang ketiga, hutang-hutang kepada kelop harus dibayar sepuluh hutang. Dan komitmen itu yang betul-betul kami tunggu dari. Berkata dari Liga 2, apa yang harus diperbaiki? Tentu kepanitiaan harus diperbaiki. Operator saya kira harus lebih profesional. Tidak lagi memberi beban begitu berat kepada kelop. Karena kelop harus menyesuaikan dengan anggaran. Itu juga soal pasit. Pasit harus betul-betul dicari yang baik, yang tidak berpihak. Menteri Pemuda dan Olahraga mengingatkan agar kompetisi Liga 1 tahun ini berlangsung lebih kondusif dan profesional. Penyelenggaraan Liga tahun 2017 yang harus menjadi bahan evaluasi. Salah satu aspeknya, susunan kepanitiaan alias operator penyelenggara Liga.